Pencurian telepon genggam terjadi di salah satu toko seluler di Jalan Kulim, Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman terlihat dua pelaku wanita mendatangi toko seluler dengan modus membeli aksesoris telepon genggam. Memanfaatkan kesibukan pemilik toko, pelaku dengan sigap mengambil dua telepon genggam dari etalase dan menyembunyikannya ke dalam tas. Kedua pelaku pergi meninggalkan toko setelah membayar pesanan berupa aksesoris telepon genggam. Pemilik toko baru menyadari dua telepon genggam hilang setelah melihat pintu etalase tidak tertutup rapat. Atas kejadian itu, korban merugi sekitar Rp7.500.000. Terus temannya satu lagi minta pasangin anti-gores, pas saya pasangin anti-gores, ya gak tau kan kejadiannya, dia ngambilnya segercap itu kan. Jadi ya saya pasangin anti-goresnya, kerak-geriknya sih udah apa sih, agak lain, karena dia gak mau melepas selim kan. Korban telah melaporkan kejadian itu ke polisi, berharap pelaku ditangkap dan barang miliknya bisa kembali.